Assalamualaikum, halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys, berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info info update dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info info update dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Nah guys, diresmikannya hubungan asmara antara aktris cantik Natasha Wilona bersama dengan pengusaha Melvin Tenggara, memang merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat diharapkan oleh banyak penggemar mereka yang dinamai Melvina. Namun sayangnya, hingga kini harapan tim Melvina tersebut nampaknya masih menjadi angan-angan yang misterius. Fakta prihal status Melvin Tenggara dan Natasha Wilona yang mengaku masih single ini memang menjadi salah satu alasan para penggemar untuk tetap mendukung dan tak putus berharap supaya hubungan kedua pasangan ini bisa segera berlabuh ke jenjang yang lebih serius. Namun nyatanya, seperti yang sudah kita ketahui, publik pun seakan kerap dibuat khawatir kalau baik Melvin Tenggara maupun Natasha Wilona, keduanya sering terlihat dekat dengan lawan jenis masing-masing. Nah guys, baru-baru ini, publik pun sempat digegerkan saat mendapati Melvin Tenggara yang ketahuan menulis caption yang sama persis dengan caption Natasha Wilona di akun Instagram pribadinya. Dan kini ya guys, Mimin kembali ingin mengajak kalian semua, para emak-emak juga kaum milenial tim Melvina untuk menganalisa kabar yang satu ini agar bisa menjadi sebuah cocokologi nih guys. Nah guys, jika berbicara tentang cocokologi antara Natasha Wilona dan Melvin Tenggara, entah kebetulan atau tidak, tentu memang selalu sering ditemui melalui gerak kerik maupun ucapan yang mereka lontarkan satu sama lain. Dan menilik dari unggahan instastory Melvin Tenggara kemarin, ia diketahui kembali membuka kolom pertanyaan bersama warganet. Yang di mana, kembali ada salah satu netizen yang bertanya perihal kapankah hari jadi dari pengusaha muda tersebut. Melvin Tenggara disitu langsung menjawab sembari menuliskan tanggal serta bulan kelahirannya. Nah guys, jika dicocokologi, menilik dari unggahan akun Instagram fanbase Melvin Tenggara, disitu kembali melantarkan statement bahwa Melvin Tenggara kemungkinan besar tahun ini akan segera menanggalkan status jomblo yang seakan melekat dalam dirinya. Setelah admin tersebut ditanyai, perihal apakah tahun depan Melvin Tenggara masih jomblo atau tidak. Sementara itu ya guys, di lain kesempatan, Melvin Tenggara pun kembali melontarkan statement menohok saat dirinya menghadiri sebuah acara talk show yang mendapuknya sebagai bintang tamu sekaligus narasumber. Dimana di kesempatan tersebut, Melvin Tenggara secara mengejutkan berujar bahwa dirinya berharap di hari ulang tahunnya yang jatuh pada bulan Desember nanti ia sudah memiliki pasangan yang bisa semakin membuat momen spesialnya itu menjadi lebih istimewa. Hal itu dilontarkan oleh Melvin Tenggara ketika krezirit Surabaya tersebut ditanyai perihal sekelumit kisah asmaranya oleh para pembawa acara. Dan ketika Melvin Tenggara kembali ditanyai soal adakah saat ini calon dari wanita beruntung yang akan segera mengisi hatinya, di situ Melvin Tenggara pun mencoba mengalihkan pembicaraan dengan berdali sembari berkelaka. Tak hanya sampai di situ saja ya guys, rupanya entah apa maksud dari pertanyaan yang dilontarkan oleh pembawa acara tersebut, di mana di situ mengharuskan Melvin Tenggara untuk memilih di antara tiga kota yakni Semarang, Bandung, dan Jakarta. Dan rupanya ya guys, entah sebuah kebetulan atau ada maksud yang tersembunyi, di situ Melvin Tenggara pun sepontan memilih kota Jakarta. Namun tentunya ya guys, statement menohok dari Melvin Tenggara di acara tersebut, sontak langsung mencuri perhatian dari banyak para warganet, sehingga akun Instagram fanbase Melvin Tenggara pun ikut pula menjadi target kekepoan netizen plus 62. Melalui kolom pertanyaan, admin dari akun Instagram fanbase Melvin Tenggara tersebut pun kembali mendapat pertanyaan dari warganet, perihal manakah yang akan ia pilih di antara tiga kota yakni Semarang, Bandung, dan Jakarta. Yang sudah tentu ya guys, tiga nama kota ini, menggambarkan dan mewakili tiga wanita cantik yang sedang digadang-gadang menjadi kandidat sebagai calon pendamping dari pengusaha Tajir Melintir ini. Yang di antaranya, yakni ada selebgram cantik Jocelyn Somar, aktris Agatha Chelsea, serta pesinetron cantik Natasha Wilona. Dan sudah bisa ditebak ya guys, alih-alih memberi jawabannya, namun di situ, justru adminnya pun mencoba mengalihkan pertanyaan netizen seolah tidak tahu apa maksud dari pertanyaan tersebut. Padahal sebetulnya ya guys, admin nampaknya sudah tahu betul selup-belup kisah asmara dari Sultan asal Surabaya idola mereka ini. Nah guys, apakah di momen hari jadi Melvin Tenggara nanti yang kebetulan tak berselang jauh dari hari ulang tahun Natasha Wilona, itu bisa menjadi sebuah momen yang bisa mempersatukan mereka ya guys? Dan kita pun berharap, semoga dengan adanya kebetulan ini, hal itu bisa menjadi sebuah keajaiban yang akan sesegera mungkin menghadirkan kabar gembira di tengah-tengah para garda terdepan tim Melfina. Kita aminkan bersama ya guys. Nah guys, itulah tadi ya info info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, info info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.